hai oke oke kita masak apa hari ini aku punya tahu yang udah dipotong-potong ini digoreng dulu ada ini nih sawi putih untuk bumbunya nah pastinya ada dua bawang nih bawang merah sama bawang putih Oke pertama-tama kita goreng dulu tahunya tunggu sampai emang benar-benar dibalik dulu sengaja aku goreng soalnya nantinya hancur wangsa enggak digoreng dulu Oke ini udah cukup enggak terlalu manteng dan belum enggak mentah juga lanjut kita angkat dulu Oke ini udah diangkat terus sawinya juga aku bagi dua ini yang daunnya terus ini ini juga bisa daun sih tapi ini kan yang putih-putihnya dipisahin nanti ini dimasak duluan Hai baik oleh kita langsung ketinggalan dulu bawang merah bawang putihnya sampai agak kekuningan gitu minyaknya sedikit aja atau disesuaikan pada selera kalian langsung ketinggalan deh Oke ini udah agak ketinggalan sepertan tapi bentar lagi api kita kekurang dulu di omserang-omserang sampai merata habis ini lanjut kita masukin air aja eh oke ini cukup lanjut kita masukin yang putihnya aja dulu ini semuanya kalau yang hijaunya nanti ya terakhir kayak gini lanjut kita masukin tahu aku enggak nunggu sampai yang didih ya karena emang buru-buru ya tanya lanjut kita masukin gula aja Hai habis itu kita masukin penyedap rasa aku pakainya selalu ini atau bulan Hai selesai selera aja disitu aku tambahin ini juga Hai lada tuh hai 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 dan aku pakai garam hingga kita besarin apinya tiga lokal nah ini dia udah mendidih kita biarin dulu sampai agak lembek yang putihnya karena daun yang hijaunya itu gampang banget ini udah diicip-icip juga rasanya udah oke guys ini airnya udah morai surut yang putihnya juga udah agak-agak lembek itu kita masukin daun hijaunya bukan hijau sih masih lebih seperangkat ya oke kita oseng-oseng tuh nanti juga ini lembek sendiri sih Hai di biarin aja nanti juga lembek sendiri ya apinya keceli Oke ini dia hasilnya enggak aku lupa enggak sengaja aku pakai cabai ya jadi ini rasanya cuman gurih aja sama asin ini mantal-mantal ini mantul banget boleh dicoba resepnya cocok buat kalian yang lagi diet see you next video ya bye bye